Terima kasih telah menonton Masih layak di Eropa, gocekan maut Bagus Kavi yang bikin PSS Lehmann ketargetir Pesepak bola muda Amiruddin Bagus Kavi melakukan gocekan maut yang bikin PSS Lehmann ketargetir di sebuah laga uji coba pramusim Liga 1 Beberapa waktu lalu, tim Liga 1 PSS Lehmann menantang uji coba Barito Putra di Stadion Maguwo Harjo pada Sabtu 17 Juni 2023 sore Laga uji coba ini berakhir dengan skor imbang 1-1 Barito Putra sempat unggul lebih dulu lewat gol Gustavo Tocantins di babak awal menit ke-9 dengan memanfaatkan umpan ciamik dari Bagus Kavi Namun, Barito kebebolan di menit akhir pertandingan lewat setak penalti Kuar rumah menggagalkan kemenangan Barito Putra yang sudah di depan mata Terlepas dari hasil laga, ada pemain yang mencuri perhatian karena skillnya di atas rata-rata Yakni pemain lokal yang cukup lama berkiprah di Eropa, Bagus Kavi Bagus Kavi memiliki andil pada gol Tunggal Barito Putra Ia mencuri bola dari pemain PSS Lehmann dan langsung menginisiasi skema counter attack ke pertahanan lawan Bagus Kavi mengirim bola ke Rizky Pora yang langsung menyisir sisi kiri serangan Saat sang kapten buntu, saudara kembar Bagas Kava itu lari untuk membuka ruang Sejatinya ada 1 hingga 2 pemain PSS Lehmann yang mengawal Bagus Tetapi gocekan maut dari pemain berambut keribu itu sulit diantisipasi dan bola mendarat melus di kaki Tokantins Mudah saja bagi Gustavo Tokantins untuk menyarankan bola karena keeper PSS salah antisipasi dan lebih mengawal Bagus Kavi Penampilan ciamik Bagus Kavi membuat banyak pegemar kembali mendorong sang pemain Barito Putra itu untuk melanjutkan kiprahnya di Eropa Bagus Kavi sebelumnya bermain untuk FC Utrecht di Liga Belanda Kemudian striker 21 tahun itu menyeberang ke Asteras Tripolis FC di Liga Yunani Sebelumnya Bagus Kavi juga masuk dalam squad Garuda Select 1 dan 2 yang bermain di Inggris dan Italia Dengan pengalaman bertahun-tahun di Eropa, Bagus Kavi dinilai sebagai salah satu pemain lokal yang paling menjanjikan di Liga 1 2023-2024 bersama Barito Putra Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!